Kedua junglernya ditambah dengan peperangan yang akan sangat masif. Dengan adanya Akai, Krok, Lolita. Daya gebrak dari kedua tim begitu besar dari RRQ. Kita harus yakin untuk game ini pula mereka bisa mendapatkan poin dan mengamankan upper bracket. Oke di game kita yang kedua ini langsung aja semarakan hashtag PIVA RRQ di game. Kita di kolom komentar tentunya karena kita langsung terbang juga. Di game kita yang kedua RRQ Hossi VS EVOS SD. Dimana udah ada persebaran masing-masing hero mereka di area laning phase. Yep, yep, yep. Bendera merah putih berkumandang terus-menerus. Dan sedangkan dari para jungler udah bersiap untuk ngamanin. Dari buffnya mau cepat-cepat gerak biar gak kalah rotasi. Tapi pengahnya pertempuran gesekan tak bisa dihindari. Finn dan juga JPL menjadi pertahanan terkuat bagi keduanya. Oke, udah mulai coba untuk 1v1 situation dari masing-masing tim. Untuk melakukan clear-nya terhadap Wave Minion. Kita bisa lihat juga dimana Gear pun udah mulai mengarah ke area satu bali teman derer. Terlihat dari Albert lebih milih mengarah ke area jungle pattern orange buffnya terlebih dahulu. Tapi R7 seperti biasa dia gak akan diem di tempatnya. Dia udah mulai mengarah ke area jungle pattern yang miliki Gear. Sudah siap juga untuk memberikan surprise attack ke area Gear. Tapi masih coba untuk di-hold dulu. Sudah mulai menghadirkan hidungnya. Mengganggu pergerakan dari Gear. Masih bisa bertahan dengan R7. Gak mau troll over commit prefer untuk mundur karena belakang. Tapi di dalam mid lane. Vida mulai tergerus dan first blood. Berhasil diciptakan oleh EVOS SG, Budeklara. Iya, tapi dengan dari chain yang dikeluarkan berusaha untuk membalikan keadaan. Tapi RRQO sih harus merelakan. Satu poin kill first blood untuk EVOS SG. Tapi bisa untuk mengejar lebih dalam lagi. Seila dengan hero signature-nya Kagura. Ditambah dengan execute and on point. Membuat EVOS SG. Bisa dibilang mereka mengontrol mid lane yang ada. Karena untuk damage burst di early-nya ya. Kagura apalagi dipadukan dengan adanya execute tadi. Itu Julian jungler yang dipakai. RQO sih mereka harus bisa mengendalikan di early game. Karena disini Julian benar-benar harus dimaksimalin lagi dari sisi potensinya bermain sebagai jungler. Iya, benar sekali. Sejauh ini dia gak terlalu agresif. Seperti menggunakan line slot di game kita yang pertama. Masih coba untuk cat momentum. Tapi gini kita bisa lagi menaik. Terjauh dari kamar rumahnya. Membuat dia pun harus menjadikan cara dari EVOS SG. Satu poin kill lagi berhasil diamankan. Bahkan turtle pun sudah mulai disambut oleh kawan-kawan dari EVOS SG. RRQ Hoshi masih belum mendapatkan momentumnya. Dimana R7 pun tidak bisa masuk ke area pengarangan dari EVOS SG buat turtle. Berhasil diamankan oleh EVOS SG. Satu hero lagi berhasil merekamankan. Membuat advantage pun berhasil diraih. Tapi RRQ Hoshi berhasil memberikan punishment terhadap giri. Yang berhasil men-secure karya satu objektif turtle. Ho 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 ho. EVOS SG setup yang baik. Dengan JPL. Tapi dari RRQ mereka berusaha juga untuk mengejar. Balasannya memang gak semasif itu. Tapi kalian bisa ngedapetin nih ya. Banyak banget promo dari Grab. Dengan kode promo MSC X Grab. Diskon sampai 20 ribu ditambah pulsa gratis untuk kalian. Jadi buruan pakai kodenya sebelum kehabisan. Langsung Cus sekarang juga tentunya untuk menemani match RRQ Hoshi kali ini. Karena kita bisa lihat dimana RRQ Hoshi masih belum bisa segala game yang pertama. EVOS SG sudah mulai menyimbangi permainan dari RRQ Hoshi di game yang kedua. Dimana tiga poin kill ia kantongi. Di seseorang ada satu objektif turtle. Gear sudah mulai kembali melalang Buwana berkutat ke area objektif possibility jungle-nya nih Om Wawa. Oke. Dan balik lagi EVOS SG mereka kuat banget sih buat bisa menangani untuk di early-nya. Karena mereka punya potensinya semuanya. Apalagi dengan pergerakan dari JPL yang memang cukup mencekam. Karena dia selalu berada di posisi-posisi yang gak diduga sama sekali lain RRQ Hoshi. Mulai gerak nih dari RRQ Hoshi. Tiba-tiba aja di arah bottom lane. Nik berhasil dipanis. Satu EXP laner yang mana akan membuka kesempatan untuk R7 nge-push. Dan menggerugoti gold shield di area bottom lane. Oke. Dan ini dia untuk sedikit intipan bagi talon kita. Di mana Jir dengan Demon Slayer ya. Dan juga dengan full attack speed. Dengan damage momentum-nya. Jadi dia bener-bener ingin cepat untuk membersihkan isi jungle-nya. Dan itu juga sama seperti yang dipakai oleh Albert kali ini. Sama-sama ngedapetin pake hal yang sama. Tapi gear. Ini lama banget kita gak ngeliat Benedetta. Dia punya movement yang sangat cepat juga. Dia bisa menghindari banyak hal dengan an eye for an eye-nya. Jadi agak sedikit sulit sih set up dari RRQ Hoshi sebenernya. Tapi pastinya yang harus diwaspada disini adalah Sailor. Kalau kita lihat dari emblem-nya sendiri. Dia kan punya magic worship. Plusnya lagi dia pake penetration magic. Jadi bakal dalem banget. Dan dia pake eksek. Oh nice banget barriernya. Dan JPL mengusir dirinya sendiri. Tapi RRQ Hoshi dengan downing light dikeluarkan langsung karena di belakang. Mendapatkan dua member dari EVOS SG. Set up dari EVOS. Yang agak sedikit tidak rapi. Penguntungan sekali untuk RRQ Hoshi. Dilanjuskan ke area depan dengan change yang di pop up. Sementara dari EVOS SG mereka memilih untuk mundur ke arah belakang. Karena gear gak ada, nick gak ada. Ada Amir menjadi korban selanjutnya. Lemon mau mengamuk karya belakang sana. Ada JPL yang memback up dengan sangat cepat pula. Masih bisa selamat tentunya. Serangan kejutan yang diberikan Lemon masih belum bisa terselenggarakan dengan sangat baik. Tapi EVOS SG harus mulai hati-hati. Karena wave penunjang pergerakan RRQ Hoshi di area top lane pun sudah mulai merontokkan. Setengah dari HP. Tarot yang ada. Tapi JPL masih berusaha untuk bertahan. Downing light sudah mulai masuk karya tubuhnya. Namun killing spree. Serangan kejutan yang diberikan dengan RRQ Hoshi harus kilangkan Lemon. Sudah satu bagian mereka dengan RRQ Hoshi. Buat damage yang diberikan oleh VN. Tapi ternyata EVOS SG masih bisa menghindari serangan R7. Cuma untuk memberikan damage. Tapi sudah ada satu buah heavy spin juga membuat R7 pun terparek. Beranda RRQ Hoshi. Kilangan dua pemainnya di area top lane. Banyak banget yang harus mereka tumbalkan untuk mendapatkan proyek di area top lane. Tapi proyeknya pun gak tembus ya. Dengan turret yang masih bisa di defense dengan sangat kuat oleh EVOS SG. RRQ Hoshi banyak sekali mungkin yang mereka usahakan untuk mendapatkan poin. Kilman Secure satu dua member dari EVOS SG. Tapi itu gagal. Tapi dari net worthnya aja mereka masih lumayan unggul loh. Walaupun berapa ratus ya. Dan kalian juga bisa ngedapetin nih Transformer Pass. Dapetin yang banyak. Soalnya bakal ada skin baru yang bisa kalian dapetin. Recall juga. Battle Emote juga. Jadi buruan login. Dapatkan Transformer Pass. Terus tukarkan dengan draw dan hadiah menarik. Iya jangan lewat pokoknya karena cuma sebentar eventnya sendiri. So langsung buruan cus. Kita bisa lihat tentunya dimana RRQ Hoshi masih berusaha untuk cari celah. Karena sejauh ini EVOS SG benar-benar udah mulai memanas. Dimana mereka pun sudah mulai menguasai dari segi permainannya. Bahkan kita bisa lihat dimana RRQ Hoshi sudah mulai coba untuk poking karya turtle. EVOS SG suruh mendapatkan informasi dimana JPL pun langsung maju. Karya depan heavy space-nya pun langsung. Berakpun ada ke lane up dari RRQ Hoshi. Tapi turtle berhasil disekir oleh seorang Albert. Gear dalam bahaya. Lacto Final berdikluarkan begitu sehari-hari. Ternyata tidak. Dimana gear pun tak terhentikan. Membuat dia pun harus tumbangkan. Ternyata dari sisi RRQ Hoshi. Dimana 5 poin kill berhasil diamankan kelas sama Albert dan RRQ Hoshi. Manfaatkan kosongan dimana center target EVOS SG pun harus hilang. Di arah tersebut. Iya mereka melanjutkan keunggulan yang mereka dapatkan. Satu gear aja hilang. Jepul sudah. Ketika RRQ Hoshi bermain objektif. Inilah yang dinamakan untungnya tambah banyak. Betul. Langsung memaksimalkan ya om. Untung ganda ya. Berkali-kali lipat juga. Dan dari item build. Dari si gear sendiri. Dia jungler. Tapi dia memilih untuk rute yang berbeda. Kali ini kita melihat Benedetta. Dengan satu item attack dan item defense. Sisanya tadi sudah ada Molten Essence. Yang sudah mulai di build up juga. Sedangkan Lemon. Satu buah Windtalker udah jadi. Ada berserker juga. Untuk lebih menambah lagi. Critical damage yang akan diberikan. Sejauh ini juga dia. Masih belum dapetin keuntungan ya. Dari si Lemon sendiri gak. Kayak game yang pertama. Dia harus tepik off satu kali. Yang buat. Bukan modal awal yang baik bagi Lemon. That's why Lemon harus mulai hati-hati tentunya. Dari segi possessioning. Karena di area bawah. Kita bisa lihat EVOS SG. Udah mulai lakuin setup juga. Untuk mengambil dan merenggut. Satu objektif tarot. Yang dimiliki dari Arki Hoshi. Karena dari setiap team fight. Yang dibentuk masih. Belum bisa menembuskan pertahanan. Yang dimiliki. Walaupun kita bisa lihat juga. Lemon. Udah mulai berlindung. Di area balik taroternya terlebih dahulu. Untuk melakukan clearing. Terhadap wave minion. Tartle. Sudah mulai berubah menjadi lord. Yang dimana lordnya akan muncul. Dalam waktu 30 detik lagi. Betul. Tapi di menit-menit ini. Kita bisa melihat. Betapa superiornya. Dari Albert. Ngedapetin dua level. Di atas gear. Sudah ngerti level 12 terlebih dahulu. Dan JPL di area bawah. Akan dihadang kah? Karena Albert sudah hadir. Begitu sekarat JPL. Dan Albert mengetahui hal itu. Belum dikeluarkan dari segi chainnya. Tapi Downing Light berhasil untuk dihindari JPL. Dewi Fortuna. Berada di kepala JPL. Yap. Dua poin tarot. Berhasil diamankan. Tapi damage yang diberikan oleh Saila pun gak terbendung lagi. Membuat Ararki Hoshi harus kehilangan Albert. Dimana pecahan tabungan pun bisa menjadi advantage. Bagi EVOS SG. Lord sudah mulai hadir. Tapi masih belum ada setup. Dimana Nix sudah mulai menelusuri rumput. Untuk mencari keberadaan dari hero-hero Ararki Hoshi. Udah mulai coba untuk diblokada aja. Dengan adanya Guardian Barrier. Lord sudah mulai terfoking. Dimana EVOS SG sudah memancing keributan. Dibarik ke daerah teretorial. Dia udah ada satu buah Mystic Vault juga. Yang menghentikan pergerakan dan VYN. Coba untuk mulai create momentum tentunya. Dengan satu bunda 16 yang di pop up. Namun masih belum ada follow up. Lebih lanjut lagi. Dimana Lordnya pun sudah sisa setengah HP. Dan gear berhasil. Langsung mengarah karya Lord. Jangan setelah bahwa berhasil mencari seorang Sayla. Sayla tak terhentikan. Dan perlukan kita bersalah juga dimana Mystic Vaultnya. Tepat mendatang ke repubuh. Dari seorang Sayla. Membuat shutdown. Berhasil diterapkan oleh seorang Clay. Wow. Ararki Hoshi dan juga EVOS SG. Gesekan maut terjadi. Dan Lemon. Kayaknya di game kedua. Kali ini udah menjadi salah satu target operasi. Dari EVOS. Dan ditambah dengan Lord yang didapatkan oleh EVOS. Ini bisa banget buat ngedobrak. Tier pertama di area tengah. Area bawah. Tapi kalian bisa ngedapetin juga nih. Dari Carnival MSC Live. Bergabung lah bersama kami. Untuk mendapatkan banyak hadiah. Ada skin. Langkah MLBB. Dan juga uang tunai besar. Waduh. Gimana nih omar Ararki Hoshi. Di game kita yang kedua kali ini. Ya mereka agak pressure dengan kehadiran Jir sebenarnya. Ini agak sulit ya. Untuk bisa ditangkap dari band yang ditanya. Yang sangat-sangat licin sekali. Dan membuka selalu peluang. Ketika dia lagi di fokus. Ada Akai yang merusak formasi dari Ararki Hoshi. Iya. Benar sekali sih. Dan itu yang membuat Ararki Hoshi gak bisa seluas game yang pertama. Untuk melakukan create momentum. Bahkan Lord yang berasal tersekir oleh EVOS SG pun. Sudah langsung mengarah ke area center. Tarat dari Ararki Hoshi. Vision EVOS SG akan semakin luas lagi. Untuk mengakui sisi jungle. Petra dimulai kilas orang Albert. VYN sudah mulai mengisir rumputan. Dan bahkan dia teromong mundur. Gak mau terlalu over kami juga. Dimana tidak ada wave minion. Menunjang pertahanan di area mid lane. Bottom lane. Tarat pun langsung dilenyapkan. Begitu saja lah EVOS SG. Mengingat tidak ada penjagaan terhadap objektif tarat tersebut. Budeklara. Banyak banget CP yang udah didapetin. Dengan satu Lord pertama EVOS SG. Merontokin tiga turat. Di area bawah. Tengah. Atas. Dan bahkan bawahnya itu dua. Jadi empat ya. Empat. Tapi tentunya dengan adanya MSC Pass. Jangan sampai kelewatan. Banyak banget hadiahnya. Login. Terus selesaiin questnya. Dapetin hadiah-hadiah menarik. Yang ada di MSC Pass. Jangan sampai kelewatan. Tapi dengan adanya JPL. Hadirnya tengah-tengah. Diseruduk langsung dengan Nick. Follow up yang sangat baik. Adamir. Dengan damage yang sangat besar. Tapi RQOC membalas dengan sangat baik. Chain yang keluar. Albert masih bertahan. Di area samping sana. Lemon memberikan damage yang sangat besar. Seila. Dan bisa berkutik lebih lagi. Mencoba untuk mengejar lebih dalam. Albert menunggu timing yang pas. Mengejar karena EVOS HD. Tapi barrier yang dikeluarkan oleh EVOS HD. Membuat semuanya terhenti. Tertahan. Dua untuk satu. Dua untuk satu. Dan RQOC juga gak mau troll over comedy ombo. Ya sini EVOS mereka cuma menunggu. Sekarang menunggu. Apa yang bakal dilakukan RQOC. Dan mereka akan menjawabnya dengan adanya heavy spin. Yang dimiliki oleh Akai. Dan membuatkan hasil beberapa kali juga. Oke. Dan ini juga tentunya skin transformer. Udah mulai hadir. Jadi kalian jangan lupa untuk draw. Mulai tanggal 24 sampai tanggal 7 nanti. Untuk berkesempatan memenangkan hadiah menarik. Yang dimana kalian juga pasti akan berkesempatan. Dapetin Roger Grimlock. Setelah melakukan 10 sempuan pertama. Jadi buruan nih. Gak cuman itu aja. Kalian juga akan dapetin hadiah lainnya. Jadi buruan. Ada prize pool juga. Jangan lewatin. Dan langsung ikutin. Transformer MLB. Versus MLBB ya. X MLBB maksudnya. Dan kedua tim ini. Mereka akan gelut lagi. Harusnya. Karena sekarang menit-menit yang krusial juga. Untuk Lord yang kedua. Lord yang udah ter-enhance. Jadi akan sangat membantu siapapun yang akan mendapatkan Lordnya. Di sisi Vos HG. Posisi mereka kalau war gede. Sebenarnya lebih enak. Dengan adanya. Dari Nicknya. Wild Charge. Lalu dari JPL. Dan heavy spin. Heavy spin ada. Wild Charge nya ada. Terus juga Shayla. Nah itu sih yang aku pengen mention. Shayla nya yang bahaya banget sebenarnya. Dia bisa masuk tiba-tiba. Jin yang nge-four turn. Execute. Dapetin satu. Dan itu udah langsung jadi game changer. Untuk E-Proses J. Tapi Lemon tadi berhasil ngehindarin loh. Malah digalakin balik. Shayla nya coba nge-flank karya belakang. Udah dibaca pula permainannya. Sedangkan R7 sedang di area atas. Heavy spin miss. Tapi ditambah dengan adanya flicker. Terkunci lho sudah R7 di area toplin. Dan ada Mereka mensecure point kill. Di arah toplin sedang ada Rory Yosi. Mereka mendapatkan waktu untuk mengamankan Lord. Tapi Shayla hadir sana. Lemon dalam bahaya. Lemon yang ngamuk di area samping. Sana dibaletin. Shayla mendapatkan batunya. Tapi dengan aneh no man blast. Nge-setup karya samping kiri. Di samping kanan. Lord Yosi mencoba untuk kabur karya samping Nick. Dalam bahaya Lord. Akan dekat red 3. Didapet kaya siapa? E-Proses HG mendapatkan Lordnya. Sementara Rory Yosi akan mengamuk karya samping. JPL tumbang. Bitu bawa dengan Finn. Albert masih perkasa bersama dengan Clay. Clay berdua lawan berdua juga. Oh oh. Bukan poin yang baik tentunya. Tapi kita bisa lihat juga dimana Clay berhasil mencapkan pergerakan. Dari 1 hero Yosi SG. 2 untuk 3. Kita bisa lihat juga dimana Ararki Hoshi. Kailangan momen untuk bisa nge-secure karya Lordnya. Dimana space yang mereka create. Justru menguntungkan gear untuk langsung secure karya objektif Lord tersebut. Di sisi lain. Ararki Hoshi harus mulai coba untuk mengirirkan cara. Untuk melakukan defensif mekanisme terhadap objektif high ground defense mereka. Di menit kita yang ke berapa tuh? 4 atau 8? Eh 13? Eh eh. Luar. Yes dan ini dia sedikit momen sebenarnya. Dimana tadi Lemon ya. Hampir ke pick off. Tapi seharusnya dia sudah punya lifesteal yang cukup tadi. Iya. Dan dia bisa berhasil ngebalikin lah keadaan. Setelah hampir kena burst dari Seila sendiri. Meskipun memang mereka harus kehilangan tadi untuk Lord. Yes. Seilanya bisa memanfaatkan rumputan dengan sangat baik sih. Weh Fispin lagi mengunci R7. Memisahkan dari kawanan Ararki Hoshi. Ditambah dengan dual charge sapi. Damage yang diberikan oleh EFOS SJ tidak cukup untuk menghentikan R7. Malah disini Seila yang harus tumbang. Diburst langsung dengan adanya Albert. Yang ngeflank dari area samping. Yes Albert berhasil mukul mundur Seila kembali. Dimana EFOS SJ harus mulai langsung berurutan mundur karya belakang. Karena gak boleh troll over commit juga. Ararki Hoshi gak mau terisolasi. Mereka udah mulai meradikan diri untuk maju ke area depannya. GPL udah mulai coba untuk mulai memukul mundur juga. Dari Ararki Hoshi. Wave Minion penduduk yang padahal mereka pun sudah mulai dimanage. Konceal diaktifkan. Mereka coba untuk mulai mengisolasi balik EFOS SJ ke area base targetnya. Kita bisa lihat juga di area bottom lane. Akan menjadi momo ku tambah dari Ararki Hoshi. Mengat mereka harus mulai menunggu. Tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga gear. Diam-diam. Menghanyutkan. Udah mulai memanage Wave Minion. Dia langsung menembus pertahanan yang dimiliki dari Ararki Hoshi. Tapi masih belum ada yang notice pergerakan dari seorang gear. Gear coba untuk recall terlebih dahulu. Dimana Ararki Hoshi hanya bisa merelakan inhibitor tarot mereka. Dibungkam begitu saja oleh gear yang diam-diam menghanyutkan di area bawah. Ya dia ngeret ke area bawah tanpa ada New Wave Minion. Berhasil untuk didapetin. Dan membuat Ararki Hoshi pecah. Konsentrasi. Harus balik ke area belakang ngereset pulang. Karena terlalu berbahaya Minion akan segera masuk. Ngereset. Dan nge-manage Wave-nya lebih baik lagi. Karena untuk masuk ke area base dari EVOS SG juga bukan hal yang mudah untuk mereka. Benar agak sulit. Apalagi mereka punya. Dari EVOS SG disini mereka ada Saila. Yang bisa dadakan aja. Ngasih satu gober damage. Mungkin pick off satu. Atau bahkan dari dua pemerintah Hoshi. Kalau mereka sedang demet-demetan satu sama lain. Cuman semakin bertambahnya menit disini. Power dari Clay juga pastinya. Terus sudah mulai ke-build up. Apalagi dengan item yang sudah dibayar oleh dia sendiri. Satu hal yang pasti disini Adamir. Sini musuh utama banget. Karena Adamir. Damagenya dengan Wesker besar banget. Tapi gear di area bawa dengan a knife or a knife. I like the final blow. Kabur dari pengejaran R7 dan juga Lemon. Padahal damage dari Lemon tuh udah gede-gede banget loh. Udah pake heavy crossbow semuanya. Udah di pop up. Tapi ya Benedetta. Kita tau betapa licinnya dia. Betapa susahnya dia buat ditangkep. EVOS SG memaksimalkan hal itu. Dan ditambah pemain dari EVOS SG lainnya. Mereka udah nge-set up di arah Lord. Dan juga Benedetta nya tebel itu. Karena dia semuanya defense. Cuma satu item attacknya dari awal. Dia cuma punya Hunter Strike. Pantes aja damage yang Lemon gak bisa masuk total ya. Tidak benar-benar gede banget lah. Dia juga cukup respect dengan adanya satu buat Dreadnought Armor. Yang belum dijadikan ke Antik Wiras. Sudah banget tentunya untuk melahani damage yang diberikan oleh Lemon juga. Tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga R7 mulai mengetahui pergerakan dari gear. Yang coba untuk melakukan split push. Tapi di area sini kita bisa lihat juga dimana Ararki Hoshi. Udah mulai coba untuk mengebur berikan serangan ke area seorang GPL. Terimmobilize. Immortal item terbalut dalam 3D. Yang mempecapi itu saja. Dimana dari Albert pun berhasil melakukan eksekusi. Terhadap satu hero dari EVOS SG. Kekurangan kuantiti. Ararki Hoshi sudah mulai memanfaatkan keadaan untuk kemaju. Kari depan mereka gak mau mundur. Dimana R7 pun langsung mengarah ke R7. Seila yang memang memberikan dampak buruk bagi Ararki Hoshi. Lord pun langsung mereka sambut. Sudah mulai terlihat terpoking. Dimana R7 pun memberikan distraksi yang baik. Tapi Lordnya harus terus dijalankan. Gear udah mulai diam di area belakang. Berikan serangan. Backdoor pun bisa diselindari oleh Lemon. Ini dia pertukaran dimana. Oh, baru terhasil. Langsung melakasih ke area Lord yang terpoking. EVOS SG harus kehilangan god laner. Mereka Immortality yang terbalut dalam tubuh. Gear pun pecapi itu saja. Dimage yang diberikan surang Lemon. Membuat EVOS SG. Harus kehilangan dua pemainnya. Ditambah dengan Lord yang harus jatuh ke tangan RRQ. Dan ini menjadi angin segar untuk RRQ. Hoshi mendapatkan kemenangan kecilnya. Dan bisa jadi menjadi kemenangan mereka. Karena sekarang Vinda juga R7. Berikan presidenya top lanenya. Downing light dikeluarkan. Lemon mulai mengaku sisi jungle. Milik tim EVOS SG. Mereka gak mau ngelapasin cengkraman. Yang sudah mereka berikan. Dan Lord akan masuk ke area tengah. Bawahnya juga akan berjalan. At least. Satu atau dua ini. Peter bisa hancur. Bisa sih ini. RRQ Hoshi udah berhasil lelakan eksplasi terhadap jalur. Yang dimiliki oleh EVOS SG. Lord yang kedua akan langsung jump in. Ke area struktur bangunan mid lane EVOS SG. Downing light. Di pop up gitu saja. Tapi saya hilang. Gak membiarkan Lordnya langsung masuk. Ke area base target R7. Udah mulai coba untuk membukul dengan Krono of Rack. Diselain Finn. Langsung ngegeprek big tusenya. Dengan ada satu menon-menon bless. Tapi EVOS SG. Masih bisa mempertahankan high ground mereka. Dan RRQ Hoshi. Balik lagi mereka gak boleh terlalu overcommit. Lord yang tadi emang akan hanya ngebantu satu atau dua. Dan hanya satu yang bisa didapatkan oleh RRQ Hoshi. Sementara EVOS SG. Mereka ingin membalas perlakuan dari RRQ. Mencoba untuk siapa nih yang ketinggalan. Siapa nih yang lagi giri di daerah jungle. Tapi sayangnya gak ada yang bisa mereka tangkap. RRQ Hoshi bermain begitu hati-hati. Dan mereka rapi. Bundur ke belakang secara bersamaan. Gak mau ada yang mau di pick off. Dan apalagi ada gear. Yang selalu ngakuin split push. Nah ini sih. Paying utamanya sebenarnya adalah. Bagaimana mereka bisa menghentikan gear. Kalau split pushnya. Berhenti dari EVOS SG. Seharusnya pressure untuk RRQ Hoshi melakukan defense. Bakal sangat-sangat berkurang sekali. Dan mereka bisa fokus. Untuk mendapatkan objektif yang lain. Mungkin seperti lordnya. Atau bahkan dengan melakukan raid. Ke arah jungle dari EVOS SG. Dan memasukin menit kayak. Nyaris ke 20 ini. Clay belum kesentuh sama sekali sih. Positioning dari RRQ Hoshi menurutku. Itu yang. Outstanding BGT. Lemon. Tadi liat gak sih. Dia pake sprain. Ngiterin dari arah sampingnya. Clay juga selalu bisa menjaga jarak. Jadi amaze dealer dari RRQ Hoshi. Selalu terjaga dengan penuh. Mereka benar-benar mengoptimalkan positioningnya dengan sangat baik. Dan ini yang harus perlu dikonsistensikan oleh RRQ Hoshi. Karena possibility untuk EVOS SG. Mengembalikan keadaan lagi. Masih cukup besar tentunya. Dengan ada ya gear. Mobilitas yang bisa dia manfaatkan. Untuk melakukan manage wave minion. Yang membuat konsentrasi dari RRQ Hoshi. Agak sedikit terpecahkan ya om Allah. Oke. Dan masih berhenti untuk gear. Apa yang dilakukan. Di sana. Diam termenung dulu. Iya kan. Nungguin sebentar. Mungkin agak sedikit. Apa ya. Memberikan pancingan lah. Pancingan kepada RRQ Hoshi. Ini diam nih. Kita bisa masuk ke sana juga. Dan. Kalian bisa tebak-tebakannya. Siapa yang akan menjadi pemenangnya. Di MSC Gas. Jangan lupa buat prediksi. Di bagian esports. Sebelum pertandingan dimulai. Prediksi yang benar. Itu bisa ngedapetin MSC Coin. Terus. MSC Coin. Bisa ditukerin. Skin. Emote. Graffiti. Eksklusif MSC. Di MSC Pass Shop. Pass Shop. Langsung. MSC Pass. 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 Pass Shop. Pass Shop. Jadi buruan dia langsung prediksi nih. Kalian yang jago tebak-tebakan. Langsung prediksi. Karena banyak banget reward yang menanti kalian. Sambil kita menanti juga nih. Dari kedua belah tim. Sama-sama lagi nungguin. Untuk siapa yang bakal create momentum duluan ya Om Allah. Menarik sih untuk item berikutnya. Baggi gear ya kan. Dia buildnya ke arah Queen Swing. Oke. Jadi nanti untuk setiap skill yang dipakai. Bakal nge-regen-regen lagi. Dan dia bakal jauh lebih tanking ya. Waktu life-nya juga sudah mulai berkurang sendiri. Tapi evolve a lord. Cukup menentukan sebenarnya. Tinggal pancingkan siapa yang bakal bisa kena juga. Dan kita bisa melihat disini bagaimana gear ini sangat merepotkan ya. Untuk bisa ditangkap. Karena yang bisa nangkap. Siapa sekarang yang bisa nangkap dari clay mungkin. Tapi everyone aja dia pasti bisa keluar. Iya. R7 juga kalau mau ngadapin gear. Repot. Gak akan bisa juga kan. Ini lebih karena memang EVOS SG ya. Mereka punya CC yang luar biasa banyak. Mereka punya V-Spin. Mereka punya Wild Charge. Masih ada Electro Final Blow. Di Mianga Fortune. Ini luar biasa banyak. Dan positioning yang wajib banget rapi buat RKOS. Ini rada gawat sih lord. Akan jatuh ke tangan EVOS SGK. Tapi RKOS gak mau membiarkan Hull Eats to have. His spin sudah di pop up. Membuat semuanya porak-porak. Dan gear ngedapetin lordnya. Sementara di area depan sana. Ada more. Jadi korban. Sedangkan lemon harus ditukarkan. Seilal begitu sekarat. Dan chainnya gak bisa connect. Tapi Seilal masih bisa di takedown. RKOSing ngedapetin tiga member. Dan mungkin akan menjadi empat. Gear berusaha untuk mengejar ke area kiri, kanan. Kabur dari pengejaran clay. Sementara kita lihat EVOS SG. Mereka ingin mempertahankan keunggulan dari segi landingnya. Di arah atas akan segera dibersihkan. Dan mencoba untuk mendobrak masuk. Dengan keunggulan wave minion yang mereka miliki. Tapi RKOSI dengan hanya tiadanya lemon. Mereka masih bisa ngedefense dengan sangat kuat. Dan bahkan memotong pergerakan dari lord di area bottom lane-nya. Yes, lordnya dipotong. Sebelum masuk ke area high grunts RKOSI. Keuntungan dari RKOSI untuk bisa memulangkan tiga hero EVOS SG. Sehingga lord yang berhasil tersekir pun gak memberikan dampak yang signifikan. Dan bahkan tidak ada dampak dari lord yang berhasil merekamankan. Dan betapa hebatnya kalau lagi lord itu rapi dan nungguinnya sih. Ketika heavy spin mereka bisa ngindarin. Tapi sekarang kita ngeliat di area bottom lane-nya. R7 ditungguin. Ada JPL dan juga gear yang diam-diam. Tapi R7 itu bukan pilihan yang gampang untuk di takedown. Wah untur pas banget juga sih tadi ada cyclone eye ya. Bisa ngejap mundur ke belakang juga. Karena kalau sampai kena heavy spin terus ditempelin wasker. Bilang sih itu. Wah salam. Mortality itu pecah lah. Pecah lah ya pecah lah. Minim-minim tuh. Minim-minim. Tapi ya ini masuk ke late game sih. Siapa yang buat satu kali aja blunder. Bisa langsung one straight and push. Oh. Oke itemnya ini ya. Jual beli item pasti udah kelaku ya om ya. Udah lah ini udah masuk manajemen ekonomi lah ya. Udah sampe potion udah dibeli. Ini tinggal momentum berarti ya. Ya tapi balik lagi. Satu momentum yang kedua. Positioning. Kalau EVOS SG mereka pengen mungkin buat mencariin base-nya. Cari yang namanya Clay. Clay belum pernah terpikir satu kalipun. Wah kokil ya. Ini positioning dari seorang Clay sendiri. Dan bahkan dia langsung mempapap. Karena downing lah karya depan. Masih belum ada follow up. Lebih lanjut ada Raky Hoshi. Tapi Albert masih mau lebih. GPL masih bisa bertahan. Mysticville memberikan efek immobilize karya GPL. Yang terbaluti mortality. VYN maju karya depan. Tapi ada blokade di Gordon Bear. Membuat Raky Hoshi lebih prefer untuk reset mundur. Karena masih belum ada momentum yang ter-create. Balik lagi gear. Masih bisa menghindari serangan dengan Raya Pantem. Slash dan juga Eif Ronofe untuk mundur ke arah belakang. Dan Raky Hoshi. Lagi-lagi dia coba untuk mulai mengisir rumputan. Untuk nantinya kembali memberikan serangan kejutan ke arah EVOS SG. Wah ini Dugdik doser banget. Baru game yang kedua. Dan kita berharap ini akan menjadi game terakhir juga sih. Dan kemenangan Raky Hoshi serta EVOS SG. Menurutku ya. Menurut Budai sendiri itu bakal bergantung di arah Lord. Iya pastinya Lord satu. Semua bakal bergelut di situ. Nah itu penentuan banget ya. Penentuan. Siapa yang dapat Lord. Atau mungkin Lordnya gak dapat. Tapi ada yang tim ke wipe ilang 4 ilang 3. Iya. Tapi momen-momen ini yang ditunggu-tunggu. Pastinya dari keduanya EVOS SG. Mereka udah mulai menyisiri. Mulai menduduki areanya. Milik arah Raky Hoshi. Arah jungle. Dari bus kiri, bus kanan. Udah didudukin. Iya. Dan belum lagi. Yang harus diperhatikan oleh Raky Hoshi adalah. Jangan sampai mereka keret sama gear. Yang terus-menerus melawan rotasi. Tapi sebenarnya dari R7 sadar sih. Karena hal tersebut. Dan dia langsung oke. Kita harus potong juga. Untuk ngebenerin lainnya. Dia mau gak mau harus nge-mirror pergerakan dari gear. Tuh, tapi heavy spin dikeluarkan mengunci pergerakan dari Finn di area samping sana. Terpisah sudah peperangan dari Raky Hoshi. Kli dalam masalah masih bisa kebergerakan belakang. Finn akan menjadi korban pertama. Tapi dia masih bisa bertahan darahnya sangat TV. Dominion Blast gak bisa untuk di setup. Tapi dengan adanya Wild Charge. Menutup pergerakan dari Raky Hoshi. Empat membernya masih berdiri tukung. Maju ke arah depan tanpa adanya Albert. R7 mengunci Adamir. Mengejar-ngejar dan memberikan damage yang sangat besar. JPL berusaha untuk melawan Rico. Tapi akhirnya Finn yang ditumbangkan pula. Gak Albert, gak Daphine bukan berarti Raky Hoshi gak bisa bertahan. Karena Sailanya sudah tumbang. Dua untuk satu bukan angka yang baik tentunya. Bagi Raky Hoshi mereka harus riset mundur. Tapi gear sudah mulai memberikan serangan balik. Menjadi momen utamanya. Tapi ada R7 di samping Kli. Membuat gear pun prefer untuk mundur. Dan gak mau terlalu follow up. Ingat dia pun harus menunggu Saila untuk hadir di line of dawn. Agar bisa langsung menyambut lord yang ketiga. Yang keempat bahkan kita bisa lihat juga. Udah mulai dicuri. Udah mulai dicupoking juga dari pos SG. Masih belum ada observasi. Tapi R7 sudah mulai memunculkan batang hidungnya. Informasi sudah mulai didapatkan. Tapi R7 masih menunggu kesiapan dari Raky Hoshi. Untuk bertarung kembali di area lord fit. Setengah dari HP lord. Sudah mulai tersisa. R7 merayakan diri untuk maju. Kari depan lemon. Masih belum mau terlalu dalam untuk masuk. Tapi ada clay di sisi samping. Yang sudah siap juga untuk memberikan backup. Setengah dari HP lord. Cukup rak dikduk. Gear sudah mulai mempersiapkan. Untuk langsung melakukan clearing terhadap lord. Membuat Raky Hoshi prefer untuk melakukan defense mechanism terhadap lord. Yang sudah kembali tersecure. Dari kawan-kawan EVOS SG. Raky Hoshi sudah memberikan segala yang mereka miliki. Untuk mempertahankan lord. Buat kasih distraksi. Mungkin memperlambat juga. Untuk lord di takedown oleh EVOS SG. Mereka gak punya Albert yang bisa adu retry sama gear. Mereka gak punya eksekutor. Untuk mencuri dari segi lordnya. Crowd control pun gak ada. Jadi tentu dari Raky Hoshi hanya bisa bertahan. Betul. Untuk melakukan defense di arah base mereka. Oke dan ini dia untuk benteng pertahanan terakhir. Bagi Raky Hoshi. Karena dari EVOS juga dari landing face-nya. Minion-nya ini udah sejajar banget semuanya. Mereka bisa milih untuk antar tiga lane. Atau mereka bisa mengiringi juga untuk lord yang sudah evolve ini. Untuk barengan. Naik memencakan base dari Raky Hoshi. Tinggal masalah siapa yang bakal mendapatkan first skill-nya. Wuuuuh. Kansi langsung datang one bitu saja. Dimana GP langsung memperapurakan belakang lane up dari Raky Hoshi. Lord yang sudah mulai masuk karya base terat dari Raky Hoshi. Udah mulai coba untuk dihentikan dimana Limon. Memakan damage dari Seila. Masih bisa coba untuk mengoptimalkan posisinya Klee. Mampu untuk memberikan pergerakan juga untuk mendorong lord yang sudah masuk karya teras rumah dari Raky Hoshi. Jadi selain R7. Tidak membiarkan EVOS SG fokus terhadap struktur bangunannya di diara mid lane. Damage yang diberikan saat Adamir pun sudah mulai memberikan efek nerf down karya R7. Buat R7 terus mundur karya belakang. Dimana Adamirnya gocek kanan kira untuk menghindari serangan yang diberikan. GPL udah mulai coba untuk bertahan. Tapi ternyata Immortal. Diterbole dantrinya pecah. Seila maju ke depan terimobilize. Masih bisa bertahan kan. Namun ternyata damage yang diberikan dari Seila pun masih bisa disustain oleh kawan-kawan dari Raky Hoshi. Wow, wow, wow. Satu lord ter-evolved. Gak bisa tuh ngedapetin apapun dari Raky Hoshi. Point kill gak bisa. Turret juga gak ada. Nah ya dan bahkan membuang flicker heavy spin gak sih tadi? Terlalu cepat tadi bukaan dari JPL. Iya, iya. Yang menurutku gak terlalu bagus tadi. Karena teman-teman yang lain ini masih ada di belakang dan dia melakukan inisiasi sendirian. Wah itu masih kalkulasi ya bisa dibilang. Iya dan ini tadi satu lawan empat dan untungnya dia gak ke pick off tadi. Tapi ya ini adalah posisi reset dan... Lord berikutnya lagi kelarin. Lord yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis ini 6. Oh iya? Lord yang ke 6. Iya ini Lord ke 6 bu deh. Wow. Satu untuk RRQ, empat untuk EVOS SG. Ya udah anda. Kondisi sementara sekarang sih ngeliat. Dimana keduanya itu tinggal caranya nge-setup, positioning. Kok udah menit-menit segini gak sih? Udah ini udah item. Udah lah ekonomi mana coba tinggal mereka siapa yang fase nanti buat ganti-ganti. Antara Winter, Immortal, atau bahkan ganti ke item attack satunya. Atau item yang biar mereka gak recall ke belakang. Karena ada Guardian Health. Barusan Atenasiel udah dibeli sama R7. Oke. Yang udah tuker, tuker, tuker. Tinggal sekarang ya ini gear-nya sih. Setupnya gimana? Karena dia selalu melakukan split post. Dia selalu nge-distrike pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Ini memecahkan konsentrasi sih. Karena gear memanfaatkan mobilitasnya dengan sangat baik di landing phase milik RRQ Hoshi. Dan Lord kita yang ke-6 pun sudah mulai hadir di Land of Dawn. Kita udah liat juga dimana Geforce SJC pun sudah mulai mengisi sisi area Lord tersebut. Gear benar-benar memecahkan konsentrasi dimana R7 gak bisa hadir di area objektif tersebut. Bahkan damage yang diberikan Adamir pun mampu untuk memberikan efek meltdown. Karya tubuh dari seorang Finn. Membuat Finn pun harus mundur ke area belakang. Tapi kita bisa liat dimana Akai pun sudah mulai memberikan setup backdoor karya kawan-kawan dari RRQ Hoshi. Dan ini harus mulai diperhatikan tentunya. Karena udah ada satu barbual charge. 1,8 detik. 15 pun masuk dari tubuh suara lemon. Membuat lemon baru tumbang gitu saja. RRQ Hoshi kekurangan kuantiti. Mereka coba untuk memberikan serangan balik ke Saila. Di geprek bikin itu saja dari satu barbualan bless. Membuat Evose SJ pun kekurangan kuantiti. 4 versus 4. Klee dalam incaran. Di sana udah mulai coba untuk bertahan gocek kanan-kiri. Tapi Agamir berhasil memecahkan immortality. Gualdian Barak di pop up. Mampu untuk menyelamatkan seorang Klee. Backup-an yang bagus membuat Agamir tergencit. Pergerakan dari Finn pun mampu untuk memberhentikan pergerakan di Agamir. Dan bahkan Klee masih bisa pulang ke area bestia. Tapi RRQ Hoshi masih mau lebih. Dan bahkan Evose SJ pun gak mau mundur ke area belakang. Finn, mocahkan immortality-nya. Tapi Agamir yang juga cukup kuantun masih bisa mentahan. Dari kempuran yang diberikan Budi Kelara. R7 dan juga All Bird. Mereka harus pulang kabur dari Evose SJ yang masih perkasa. Sementara mereka, walaupun darah mereka sangat sedikit. Tapi timing yang tepat. Maju mundur yang manis Finn. Dan menjadi korban bersama dengan Lemon. Kayak itu sangat-sangat membuat timing yang tepat untuk RRQ Hoshi. Bayangin aja. Itu Klee kabur karabesnya Evose SJ. Dia berhasil untuk kabur dari kematian. Dan backup yang sangat manis juga sih dari Finn. Dia mengorbankan dirinya menjubah dari depan. Itu menurutku luar biasa banget dari Finn. Kalau kita lihat bagaimana timingnya dengan dia. Dengan penggunaan Guardian Ballwork-nya. Membuat Klee belum pecah telur. Iya. Glock, glock, glock. Bayangin aja. Benar-benar di cover. Karena sekali aja tempelan dari Wesker kelar. Di cover. Guardian Ballwork keluar. Dan Imo pecah memang tapi masih bisa kabur buat Klee. Dan begitu dia recall. Berarti ada satu hero yang bisa defense di arah dari base untuk RRQ Hoshi. Wow. Finn. Full support untuk Klee Deden for Bogor. Belum pecah sama sekali. Tapi dari sekarang RRQ dan Evose. Mereka akan sedikit kesulitan buat nge-setup. Evose SJ udah mau coba nih. Mau nge-sandwich RRQ sih. Segala cara gak sih sudah dicoba sama Evose SJ. Iya, iya, iya. Dan kalau ada style mat seperti ini tinggal gimana ya. Perang siapa yang jauh lebih siap untuk berhadapan dengan Lord yang ke-7 ini. Tujuh. Tujuh ya karena ini udah sakit banget Lordnya. Waduh ini udah sakit banget sih dari kedua belah tim. Sama-sama nunggu momentum untuk bisa mempoking karya Lord di sisi lain Klee. Langsung mempop up karya satu buat downlink leg juga. Dan bahkan masih belum ada informasi yang didapatkan. Satu word first sudah mulai dianami di Amani oleh Gear. Dimana ada satu item yang dibuang oleh Evose SJ. Dan ini dari players goldnya dimana ada Mir memegang gold terbanyak. Udah jadi sultan semua sih. Tapi yang paling bermasalah adalah gimana caranya mereka mencuri satu persatu. Yang agak sih sulit karena udah masuk karena lead game. Semuanya akan berkumpul, berkuta. Tapi Gear di arah samping kiri berhadapan dengan R7 dan juga Lemon. Sementara Finn menghadapi JPL dan juga Nick. Ada sedikit perpisahan yang terjadi di antara Evose SJ. Ada yang di kiri, ada yang di kanan. Dan itu ngebikin Araki Yosi juga harus waspada. Lini belakang mereka dalam bahaya. Gear bisa dengan mudah menuju ke arah antara Lemon ataupun Klee. Dan juga sama-sama ya dari best turretnya juga. Sama-sama yang baru hilang satu. Sama-sama kuat, sama-sama strong. Sama-sama ya mentok aja dikepentok di Lordnya. Siapa yang bakal nge-start awal. Dan sebenernya balik lagi tergantung dari Klee tadi satu. Yang kedua ini kalau kita lihat Finn sekarang. Menjadi salah satu kartu kunci untuk Araki Yosi. Guardian Booker-nya harus pas biar Adamir gak kasih damage yang terlalu dalam buat temen-temennya. Apalagi kayak sisi terbesar tapi pusen Klee. Deden damage dari mana itu gede banget. Adamir langsung sekarat. Karena adanya downing light dari Klee. Dan membuat harus mundur ngereset ulang. Lord pun juga harus tereset. Yes Lord yang sudah mulai terpoking. Bahkan misalnya setengah HP-nya pun kembali tereset. Araki Yosi juga udah mulai melakukan encounter di area Lord Pit tentunya. Gear masih belum mau mundur. Sudah mulai memancing keributan lagi. Bait Lord pun sudah mulai dipuka oleh IVOS SG Araki Hoshi. Masih belum mau terpancing tentunya. Walaupun Klee sudah mempunyai power downing lightnya. Tapi Lemon langsung lari suruh Adamir. Dispray dan begitu saja lini biru. Adamir menjadi momo kutama dari Araki Hoshi. Tapi Gear langsung lari kalau gak butuh menghindari serangan. Dan bahkan menyelamatkan dia dari suruh Adamir. Lemon coba untuk mempostikan dirinya agar tidak terculik oleh kawan-kawan dari IVOS SG. Udah lah ada satu buah serangan kejutan juga. Dimana Sheila memberikan damage signifikan dengan hanya satu bujian yang Everthron. Tapi ternyata masih belum bisa memberikan impact bagi Araki Hoshi. Hanya jual beli serangan. Masih belum ada korban jiwa yang terjadi dari skirmish. Bahkan impact yang terjadi. Iya, ini momen dimana mereka saling menahan dari ultimate-nya. Gak dikeluarin secara gegaba. Dan sangat hati-hati. Membuat ya tarik ulur maju mundur back and forth. Akan terus terjadi. Iya, dan satu lagi nih. Kan kalau kita bicara soal light game ya. Siapa yang bisa sustain tahan ya lebih lama. Biar gak recall terus-terusan. Ini dua marksmennya. Saking gedenya damage. Sekali tembak itu darahnya penuh semua. Haduh. Lemon udah sekarat. Tembak sekali. Full lagi. Full. Si Adamnya juga gitu. Dia pakai maskran tembak yang di hutan sana. Tas balik lagi dia full lagi. Perus lagi deg-deg-deg-deg keser sini. Gimana hasilnya? Karena udah 30 menit game berlangsung. Araki Hoshi dan juga Info City. Mereka masih ngotot. Gak mau menyerahkan game kedua ini. Jadi yang di kolom komentar bendera merah putihnya di spam ke Araki Hoshi. Mereka harus melakukan set up perfect. Kalau mau menangin warnya. Betul. Dodo-nya harus perfect banget. Jangan sampai ada kecolongan. Dan bahkan untuk timing-timing yang sendiri di sini. Dari Benedetta-nya. Selalu pas gitu loh. Ada Lordnya. Kenapa gak bisa di start? Karena Benedetta ini selalu split-split-split. Jadi kalau ada yang nyamperin kan gak bisa sendirian ya. Buat tumpangin dia. Itemnya dia defense semuanya. Satu lah. Satu attack lah. Ada Hunter Strike tadi. Gak tau siapa tau sudah diganti juga. Sisanya yaudah. Dia bakal stay di sini. Kalau memang Lordnya udah mulai dipok. Pastinya Benedetta dengan mobilitas yang jauh lebih tinggi. Lebih cepat untuk nge-backup di area dari Lord. Benar sekali. Itu dia yang menjadi kesulitan tersendiri bagi Araki Hoshi. Karena ada satu hero Yves S.J. Yang bisa memecahkan konstentrasi tersebut. Tapi lagi-lagi udah ada pasif gaming yang terjadi di menit ke-36. Masih belum ada momentum yang tercipta. Di area top lane pun kita bisa lihat juga. Di mana R7 tau betul. Pergerakan dari giri. Yang pastinya akan melakukan plan B untuk peluang split-bush. Di area laning-laning tertentu. Tapi Finn yang coba untuk menelusuri remputan. Sudah mulai terpoking beberapa HP-nya oleh kawan-kawan di Vos.S.G. Tapi Finn masih bisa menyelamatkan diri dengan melakukan regenerasi HP. Tapi Sayla yang juga sama halnya. Yang bisa memanfaatkan remputan dengan sangat baik pun. Sudah mulai mengisi area bawah. Dan bahkan sudah ready juga untuk memberikan serangan kejukan. Tapi Albert setidaknya sudah mulai mengetahui. Tentunya dengan mengeluarkan beberapa resorts. Dan bahkan langsung di follow-up dengan satu bujiannya. Everton memucapkan imorvali tinterball dalam tubuh Albert. Tumuh Albert pasti selalu nabi. Ada satu buah Hurricane Dash yang mengarah. Dan bahkan watch out. 1,8 dati game of playstore. Jadi shot dan berhasil diterapkan. Double kill. Berhasil diambatkan. Dan shut down untuk R7R. RQ Hoshi harus kilangan 3 pemainnya. Dan ini bukan ada kabar yang baik. Bagi RRQ Hoshi karena EVOS SG bisa langsung melakukan streak push. Karena Bistarat RRQ. Ditambah lagi Minion yang masuk ke area depan sana. Berusaha untuk melakukan defense sekuat tenaga. RQ Hoshi 2 pemain tersisa. Finn udah membuka dari no minion blazenya. Lemon positioningnya harus dijaga. Dan Minion sudah berhasil disapu. Tapi ya EVOS SG dengan satu katapult aja. Mereka masih percaya diri di dalam base milik tim RRQ. Berusaha untuk mendapatkan Lemon. Bukan hal yang mudah. Posisi dari Lemon begitu rapi. Dia gak mau menyerahkan dirinya. Empat member menanti. Menunggu timing yang tepat. RRQ. Bisakah mereka melakukan defense? Karena JPL sudah membuka dari heavy spinnya. Pusah mengunci dari Finn dan Lemon. Tumbang dan begitu pula. Dari base milik tim RRQ. EVOS SG.